Kasus Lionel Messi di Hong Kong berujung panjang sampai saat ini. Namun, itu justru membuat Indonesia mendapat berkahnya. Nama Lionel Messi kembali menjadi pembicaraan publik sepak bola dunia. Hal tersebut berkaitan dengan insiden Lapil Gai yang absen dalam laga antara Hong Kong Si dan Inter Miami. Laga antara Hong Kong Si dan Inter Miami berlangsung di Hong Kong Stadium pada saat itu. De Heron's meraih kemenangan cukup telak dengan skor 4-1. Seusai pertandingan, Messi mendapatkan celahan dari masyarakat Hong Kong karena absen. Ia terlihat hanya duduk-duduk di bangku cadangan selama pertandingan berlangsung. Absennya Messi saat Inter Miami melawan Hong Kong Si pun bukan tanpa alasan. Ia dikabarkan mengalami cedera hamstring dan tengah dalam fase penyembuhan. Akibat insiden itu, Messi juga menjadi bulan-bulanan masyarakat dan pemerintah Hong Kong. Kasus Messi ternyata membuat timnas Argentina terkena getahnya. Dilansir bolasport.com dari sportbible.com, laga uji coba timnas Argentina yang awalnya akan digelar di China pun ikut dibatalkan. Rencananya, timnas Argentina akan menjalani laga uji coba melawan Nigeria di Hangzhou, China pada Maret tahun 2024. Namun, karena kasus di Hong Kong, pihak otoritas Hangzhou berencana untuk membatalkan laga tersebut. Sebagai sebuah acara komersial, sebuah perusahaan dan tim sepak bola Argentina bernegosiasi bahwa tim tersebut akan memainkan pertandingan persahabatan pada bulan Maret tahun ini di kota Hangzhou, bunyi pernyataan dari otoritas Hangzhou. Mengingat alasan yang diketahui saat ini, menurut pihak yang berwenang, kondisi untuk menggelar pertandingan persahabatan tersebut belum matang, oleh karena itu kami memutuskan untuk membatalkannya, tulis pernyataan itu. Selain laga melawan Nigeria, pertandingan timnas Argentina dengan Pantai Gading yang akan digelar di Beijing pun akan segera dibatalkan. Pembatalan laga timnas Argentina di China rupanya memberikan berkah tersendiri bagi Indonesia. Menurut laporan jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso, timnas Argentina tengah mempertimbangkan venue lain untuk laga melawan Nigeria dan Pantai Gading. Indonesia pun dikabarkan menjadi salah satu dari empat negara yang menjadi alternatif selain China. Selain Indonesia, ada tiga negara lain yang juga dipertimbangkan oleh pihak timnas Argentina yaitu Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Sebelumnya, kedua kubu bertarung pada FIFA Match Day Juni tahun 2023. Kala itu, timnas Indonesia taklub 0-2 dari Argentina. Namun, Lionel Messi tidak turun bermain saat melawan skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian?